Leonir Ratri Oktila yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani menyumbang emas untuk Indonesia dalam laga final ganda campuran kategori SL3-SU5 di Paralimpiade 2024. Leonir Ratri Oktila tidak bisa menahan tetes air mata yang jatuh di pipinya setelah memenangi laga final ganda campuran kategori SL3 dan SU5 di Paralimpiade ini. Tangis Haru Leonir Ratri Oktila pecah tak bisa menahan tetes air mata jatuh di pipinya. Lantaran lawan yang harus diadapinya adalah rekan sendiri, Persaba Kalibatus. Tiga tahun lalu di Paralimpiade Tokyo, Ratri meraih emas. Memastikan emas ditagang rasa haru menjelibuti Ratri. Wanita 33 tahun yang kini berpasangan dengan Hikmat Ramdhani, mengalahkan pasangan Indonesia lainnya, Freddy Setiawan dan Halibatus. Ratri tak kuasa menahan tangis lantaran lawan yang harus diadapinya adalah rekan sendiri, Persaba Kalibatus. Tiga tahun lalu di Paralimpiade Tokyo, Ratri beraih emas. Selain lantaran masalah hubungan Ratri dengan sosok yang harus mencari lawan di semifinal, Ratri juga begitu emisional ketika daik podium. Ratri adalah salah satu atlet andalan Indonesia dalam Paralimpiade kali ini. Kemampuannya di atas pentas para badminton sudah dibuktikan dengan prestasi mentereng. Sebelum meraih emas Paralimpiade 2024 bersama Hikmat, Ratri meraih emas Paralimpiade 2020 bersama Kalibatus di sektor ganda putri dan bersama Hari Susanto di ganda campuran. Ratri menjelaskan sempat berpikir pensiun setelah Paralimpiade Tokyo. Namun menurut Ketua Umum Nasional Paralimpiade Komite Senin Marbun, keberadaannya masih menjadi aset penting bagi Indonesia di Paralimpiade kali ini. Ratri pun menjawab perihal kemungkinan tampil pada Paralimpiade 2028 yang akan berlangsung di Los Angeles. Ia pun mengonfirmasi keikutsertaannya pada pertandingan tersebut akan tetapi hanya akan turun pada satu nomor saja. Demikian Laporanti Berita Garuda TV